Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pelorote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Justru. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa Masyarakat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran demam bertarah dengi pada awal musim penghujan. Ajakan tersebut disampaikan melalui gelaran kesenian Wayang Santri Kemenkominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika menggunakan media Wayang Santri untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit demam bertarah dengi kepada masyarakat di Indonesia. Dalam sosialisasi pencegahan dengi dengan perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Tual Kabupaten Tegal, Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Usman Kansong mengatakan beberapa provinsi masih menghadapi banyak kasus DPD. Tingginya kasus DPD di sejumlah daerah dinilai muncul karena perilaku hidup masyarakat yang masih kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Melalui pergelaran Wayang Santri Dirjen IKP Usman mengatakan, pesan-pesan yang bersifat mendidik, memperdayakan, mencerahkan, dan membangkitkan rasa cinta tanah air dapat disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tegal dengan cara yang santai dan menyenangkan. Dengan demikian, diharapkan cara pencegahan DPD dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat dengan melakukan pemberatasan sarang nyamuk 3M+, yaitu menguras, mendutup, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas, serta upaya pencegahan tambahan seperti memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, ataupun memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Secara khusus saya berharap pagelaran Wayang Santri bisa menyampaikan pesan-pesan pembangunan karakter bangsa secara optimal, khususnya kepada para warga masyarakat Kabupaten Tegal. Melalui lakon Santri Suci yang diselingi dialog interaktif dengan tema pencegahan dengi dengan perilaku hidup dan sehat, diharapkan masyarakat Kabupaten Tegal dan sekitarnya dapat memahami arti penting perilaku hidup bersih dan sehat. Kami juga berharap pegelaran Wayang Santri yang kita selenggarakan ini setidaknya dapat pula menjadi wahana untuk mengungkit kesadaran kolektif kita untuk kembali memperhatikan budaya bangsa sendiri. Sementara itu pemirsa Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang berjasa dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Presiden menyatakan bahwa berbagai pihak menilai Indonesia termasuk negara yang berhasil dalam menangani pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menghadiri penghargaan penanganan COVID-19 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Senin 20 Maret 2023. Ajang ini merupakan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berjuang keras menangani pandemi COVID-19. Presiden menyebut penanganan pandemi COVID-19 melibatkan banyak pihak dan mempertaruhkan keselamatan dan kesehatan masyarakat, tidak terkecuali TNI Polri yang turut membantu melebihi tugas dan fungsinya. Penghargaan diberikan bagi pemerintah provinsi, pemerintah daerah, puskesmas rumah sakit, laboratorium, sentra vaksinasi, telemedisin, media, influencer organisasi keamanan, akademisi, BUMN, organisasi internasional, perusahaan dalam dan luar negeri, dan LSM. Pemerintah turut memberikan apresiasi bagi negara-negara sahabat yang turut berkontribusi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Garis besar dalam penanganan COVID-19 oleh Presiden adalah sinergi dari berbagai pihak, baik kementerian dan lembaga. Presiden berharap sinergi ini dapat terus berjalan dan meningkat. Penanganan yang baik itu juga berhasil menekan angka penularan, angka kematian, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang membuat ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,31 persen pada tahun 2022. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan, para petugas, para relawan yang telah gugur dalam tugas menangani pandemi COVID-19. Dan kepada Bapak-Ibu yang menerima PPKM Award, saya menyampaikan selamat. Marilah pengabdian ini terus kita lanjutkan untuk memecahkan berbagai masalah-masalah kemanusiaan dan kebangsaan dan membangun Indonesia menjadi negara maju. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Nansarunai, Ruah Simpang 4, Islamic Center, Tanjung Selatan, Tabalong, Kalimantan Selatan. Diharapkan jalan sepanjang 4,2 km ini dapat membantu menggerakkan perekonomian di Kabupaten Tabalong. Presiden Joko Widodo pada Jumat 17 Maret 2023 bertolak ke Tabalong, Kalimantan Selatan. Kunjungan kerja Presiden dalam rangka meresmikan Jalan Nansarunai, Ruah Simpang 4, Islamic Center, Tanjung Selatan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Jalan Simpang 4, Islamic Center dibangun dalam kurun waktu 1 tahun dengan panjang 4,2 km dan menghabiskan anggaran 104 miliar yang dananya berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya ini, Presiden berharap dapat meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tabalong karena memotong waktu tempuh khususnya oleh masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan perkebunan. Ekonomi Tabalong sendiri mengalami pertumbuhan dalam 2 tahun terakhir. Laporan Bupati Tabalong, Anang Syafiani, pertumbuhan ekonomi Tabalong pada tahun 2021 sebesar 3,27 persen dan meningkat menjadi 5,30 persen pada tahun 2022. Ini jadi barang seperti saya kira bagus, ini akan men-trigger di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Tabalong dan telah di menanyakan ke Pak Bupati gimana pertumbuhan ekonomi tahun yang lalu berapa Pak? 3,27 persen, kemudian tahun 2022 5,30 persen, memang memberikan sebuah dorongan ekonomi terhadap Kabupaten Tabalong. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP menjaga mutu produk perikanan termasuk dari kontaminasi mikroplastik. Upaya yang dilakukan mulai dari hulu hingga kehilir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP menjaga mutu produk perikanan termasuk dari kontaminasi mikroplastik. Hal tersebut disampaikannya di depan 47 Kepala UPT di bawah Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang salah satu tugasnya menjaga lalu lintas produk perikanan di dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Selama BMK berlangsung hingga Juli 2023, 47 unit pelaksana teknis BKI PM di seluruh Indonesia akan melakukan membagikan paket ikan sehat bermutu. Selain itu, akan ada edukasi dalam bentuk BIMTEK kepada pelaku usaha terkait syarat ekspor, serta sosialisasi dampak mikroplastik terhadap makanan. Menteri Trenggono dalam sebutannya menyebut kesadaran seputar polusi plastik di laut telah meningkat secara signifikan dalam dua dekade terakhir. Pencemaran plastik di laut merupakan bahaya lingkungan utama dan dapat menyebabkan berbagai dampak kesehatan, yakni pada organisme laut termasuk mati lemas, terjerat dan terkontaminasi. Saya ingatkan bahwa mutu, bahwa kualitas harus diawasi sejak dari awal, sejak dimulai entah itu dari budidaya, entah mulai dari bibit, atau terhadap pakannya yang digunakan, atau airnya yang digunakan untuk budidaya, atau dari tangkap. Tadi saya lihat juga di pameran, saya katakan pengetesan mikroplastik bukan mikroplastik kecegahnya saja, tetapi juga dagingnya dari WPP berapa dites. Kalau di situ sudah ada kandungan merkuri, sudah ada kandungan mikroplastik, stop. Makanya kebijakan penangkapan di wilayah itu harus dilarang. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pamuji Lestari berharap, melalui BMK dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi ikan bermutu, sekaligus mengurangi penggunaan plastik demi laut yang sehat. Dan mohon dukungan Bapak Menteri, Anggota Komisi 4, Pak Daruri, dan Bapak Ibu sekalian, agar kami nantinya dapat mendeteksi mikroplastik jumlahnya, potensinya di seluruh area wilayah kita, utamanya kita prioritaskan pada daerah penangkapan ikan terukur. Sehingga kalau daerah tersebut bebas mikroplastik, insya Allah aman di konsumsi dan potensi ekspor akan lebih tinggi. Biar saya, kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.